Halo Sobat NBP, kali ini Ngalas Buka Paru akan membahas cara menggacorkan pleci montanus. Sebelum pembahasan dimulai, jangan lupa siapkan kopi dan gorengannya, agar tidak gagal paham. Sebelum cara menggacorkan pleci montanus, kita harus tahu apakah pleci montanus yang akan kita rawat, dari ombiokan atau sudah rawatan rumah. Kalau dari ombiokan pasti butuh waktu ekstra, entah itu dari pengondisian lingkungan, belajar makan fur, penjinakan, semua harus step by step. Tidak bisa langsung gacor, biasanya kalau dari ombiokan, proses penggacoran hampir 1 tahun kalau saya, ada juga paling cepat 7 bulanan. Jadi kenyataannya merawat pleci itu memang susah-susah gampang. Dan ini saya akan saring tentang rawatan pleci montanus ombiokan, yang pasti tahap step by step yang saya sebutkan tadi harus dilakukan, dan setelah semuanya sudah dilakukan, pasti pleci akan sudah mulai terbiasa dengan perawatan kita. Step selanjutnya kita tunggu umur kemapanannya pleci montanus tersebut, sambil diberikan fur yang bernutrisi tinggi dan seimbang kadar proteinnya. Kalau saya pakai furnutribert untuk 2 bulan ke depan, agar cepat rajin bunyi dan mengetahui bakatnya. Setelah itu lanjutkan terus perawatannya, syukur-syukur dalam jangka 6 bulan pleci montanusnya sudah bisa ngalas. Karena bakatnya yang bagus. Oke teman-teman itu tadi sharing perawatan pleci monti yang simple, semoga bermanfaat. Salam pleci.